Seseorang yang ditimpa ujian ini bukan berarti kemudian dia diam, namun dia harus ikhtiar. Orang sakit misalnya, dia harus berobat, datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian tidak menjadikan segala ikhtiarnya sebagai sandarannya. Ini yang seringkali orang lupa. Dia mengira kalau dia sudah konsultasi dengan orang dokter yang hebat, yang top, insya Allah gak ada solusi lain ilah adha. Dia seringkali lupa bahwa asyafi huwallah jalla wa'ala yang maha menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, Jika kamu ditimpa suatu musibah, tidak ada yang bisa menyingkap musibah itu kecaya Allah. Dan jika kamu mendapatkan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mengatakan, Ketika aku sakit, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanku. Jadi ketergantungan itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang, bukan kepada praktek dokter, bukan kepada teknik penyembuhan, bukan kepada obat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang seringkali kita lupakan hal ini. Dapatkan rumah subsidi murah dengan cicilan syariah. Rumah seharga Rp160 jutaan bisa dicicil Rp1 jutaan tanpa riba. Kamu bisa langsung tempatkan dengan kualitas rumah double dinding, lingkungan asri, dan tetangga terpilih. Tersedia 442 unit dengan sertifikat SHM. Dapatkan segera hubungi 087773588.